Intro Beredar di media sosial, rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik roket Hezbollah Lebanon hantam jalanan umum Israel. Itu adalah salah satu rudal di antara 90 senjata yang ditembakkan Hezbollah ke Israel pada Senin 14 Oktober 2024. Dilansir The Guardian, ambulans dan petugas pemadam kebakaran Israel langsung dikerahkan ke lokasi di kota Karmil, Israel Utara. Dalam video terlihat awalnya kondisi jalanan tampak sepi namun ada beberapa mobil terparkir. Tiba-tiba saja area tersebut dihantam roket dan langsung terlihat api serta asap mengepul. Petugas berusaha memadamkan api pada mobil yang terbakar akibat dihantam roket tersebut. Sementara petugas medis merawat seorang korban wanita yang menderita luka ringan. Buntut serangan itu ada juga beberapa orang mengalami gejala kecemasan.